Halo teman-teman youtuber, selamat berjumpa kembali di channel saya Di episode kali ini saya mau share tentang cara kita mengubah kembali format game PS1 untuk PSP Jadi kita kembalikan ke format BIN dan CUE untuk format PS1 Supaya kita bisa mainkan lewat media yang lain misalkan PS3, PS2, Android maupun di laptop seperti ini Jadi kenapa kita perlu ubah kembali menjadi formatnya PS1 Karena kalau teman-teman dapat yang format untuk PS1 ke PSP itu tidak bisa dimahinkan lewat emulator PPS-PP Jadi disini saya ada contohnya adalah game ini untuk game Final Fantasy VII Survivor Ini versi modif ya, dan ini adalah game PS1 yang dikonflik menjadi game e-boot PSP Ini akan saya ekstrak dulu, kita ekstrak kesini saja Kita tunggu proses ekstraknya sampai selesai, dan untuk game yang ini ukurannya lumayan besar ya Satu setengah giga Kita tunggu dulu Saya dulu pernah coba untuk game PS1 yang dikonflik menjadi format PSP Saya coba mainkan di PPS-PP Android itu tidak bisa ya Dan sebelumnya disini di laptop juga saya coba, tidak bisa juga Jadi kalau kita memang ingin memainkan game PS1 yang dikonflik ke PSP Kita harus mengubahnya kembali menjadi format PS1 ya, supaya bisa kita mainkan ya Oke, tadi sudah terekstrak Dan hasilnya adalah seperti ini Ini region ID-nya Atau ID game-nya Maaf ya, ini ID game-nya Untuk regionnya ini USA atau Amerika Dan ada file e-boot.pp Nah ini kita kopikan folder-nya Karena disini saya mau tes pakai PPS-PP Kita masuk ke folder-nya PPS-PP atau Emulatornya PPS-PP Tetapi biasanya akan masuk ke dokumen PPS-PP Lalu PSP Lalu kita masukkan di folder game Kalau formatnya ISO Kita bisa letakkan terserah di mana ya Tetapi biasanya untuk game yang formatnya itu E-boot.pbp Seperti untuk PS1 maupun untuk game-game emulator yang di mainkan di PSP aslinya Atau pakai PSP asli Itu harus kita letakkan di folder game Jadi kalau teman-teman belum punya PSP Jadi untuk mencoba game PS1 yang di-covert ke formatnya PSP Teman-teman harus mengubahnya kembali Menjadi format game PS1 Seperti di salah satunya di video ini ya Kalau teman-teman punya PSP Gak masalah Game-nya bisa langsung di-copy-kan di folder PSP Lalu game Lalu game PS1-nya Nah setelah ter-copy Kita coba jalankan Disini saya tes pakai Dua buah Emulator PPSPP Versi gold ya Jadi versi 0.9.1 Lalu satunya nanti format yang lebih baru Yang lebih bagus menurut saya Versi 1.12.3 Ini sudah ada beberapa game PSP yang sudah saya tes juga Kita masuk ke file Kita open MS PSP game Lalu kita buka foldernya Kita open ya Keterangannya seperti ini Emulator di PSP itu tidak bisa menjalankan Format game PS1 e-boot Atau format game PS1 yang diubah Menjadi format yang disupport oleh PSP aslinya Pakai console Pakai handheld PSP ya Kalau kita coba pakai emulator yang lebih baru seperti ini Seingat saya tidak bisa Saya akan coba ya Nah sama saja Tidak bisa Jadi kita perlu merubah formatnya ini Kembali menjadi formatnya PS1 Ini kita Cut saja ya Kita angle Kita taruh di Sini saja ya Sini saja ya Setelah kita pindahkan Sekarang kita buka toolnya Dan disini teman-teman bisa pilih di option Lalu untuk Extractnya disini teman-teman pilih CUE file Lalu di save Untuk setting yang lain Silahkan disesuaikan sendiri ya Lalu kita masuk ke Convert menu Kita pilih file E-bootnya Untuk folder Untuk folder outputnya Kita taruh Jadi satu saja ya Dengan File sumbernya Mana tadi Untuk contoh Biar gampang Kita taruh Di dokumen saja Di foldernya Di foldernya BPSPP Untuk jodlnya kita bisa sesuaikan Lalu kita pilih Lalu kita pilih Extract ISO Kita pilih Nama sama Kita tunggu Prosesnya Sampai selesai Terima kasih telah menonton Setelah selesai Kita bisa coba Minimize dulu Lalu kita tes Game nya Untuk Letak game nya Jadi di Folder yang sama Di foldernya Di foldernya BPSPP BPSP Game Saya tidak tahu Ini ada Salahnya Dimana ya Tadi itu Saya atur Supaya Untuk Save nya itu Kesini Tapi hasilnya Kesini Jadi satu Dengan E-book PBB nya Saya coba Lihat dulu ya Oh iya Maaf ya Ternyata Tadi Disini Tidak saya Rubah ya Maaf ya Harusnya Tadi Kesini ya Kita coba Ulangi lagi ya Buat Perbandingan Kita Save Ini kita Minimize dulu Lalu kita Nah ini Kita tunggu Proses convert nya Kembali ke format BIN dan CUE PS1 Oke selesai Kita keluar Sekarang kita coba Jalankan Game nya Pake emulator Pake emulator PS1 Di laptop Mampu temen temen Kalo mau pake android Juga bisa dicoba Pake android Pake eps Eps E Emulator Versi PS1 Untuk android Saya pake emulator PSX Kita pilih CD image Jadi di Dokumen PSBB PSP Game Ini mau temen temen Pilih yang CUE maupun BIN Silahkan dicoba Sendiri Saya akan coba Yang BIN Kita open Ini kita atur Sedikit Ya Untuk Grafiknya Kita buat fullscreen Sampai jumpa Ini layarnya Tidak bisa kita kecilkan Oh bisa Kita kecilkan Cukup sekian dulu teman-teman Terima kasih sudah menyaksikan video saya Semoga bedanya bermanfaat Dan bisa jadi bahan referensi Jangan lupa tonton juga video Subscribe channel saya Dan aktifkan loncengnya untuk mendapatkan Notifikasi video terbaru Dari channel saya Dan terima kasih bagi teman-teman yang sudah subscribe Sampai jumpa di video video saya selanjutnya Terima kasih sudah menonton Terima kasih sudah menonton